Intro Didampingi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Presiden Jokowi Dodo Senin pagi melakukan sidak ke pasar Malangjiwan Kolomandu, Karanganyar, Jawa Tengah Guna memulai rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Tengah Selain mengecek harga kebutuhan pokok dan komoditas bahan pangan Presiden juga memantau pergerakan harga pasar yang mengalami peningkatan Menurut Presiden, ini dilakukan karena kenaikan di setiap provinsi berbeda-beda Beberapa harga komoditas kebutuhan pokok yang berbeda, yakni minyak goreng dan tempe Yang saat ini diketahui sedang mengalami kenaikan Kenaikan harga tempe menurut Presiden disebabkan karena harga kedelai yang juga naik Yakni mencapai 15 ribu rupiah per kilogram Harga tadi yang naik minyak, agak juga saya tadi naik Presiden akan menginstruksikan jajarannya agar segera mencari solusi untuk mengatasi Kenaikan harga yang terjadi di pasar Selain mengecek berbagai harga kebutuhan pokok Presiden juga membagikan bantuan langsung tunai dan sembako kepada para pedagang pasar Rutma Riyatiara, Sandi Carlos, Jak TV